assalamualaikum teman-teman gimana ini mau lebaran malah sendalnya mangap kayak gini waduh mau beli THR masih dalam perjalanan okelah kita jahit sendiri aja lah oke ini alatnya teman-teman nah ini alatnya bisa dibikin sendiri nih dari jari-jari sepeda dan ini benang-benang khusus untuk menjahit sepatu atau sendal ini dia ini cuma 2000 perak dan gunting gunting ini untuk motong mulai kita ya mulai kita mulai menjahit sandal atau soul potong benangnya nah kita mulai dari mana yang mangap tadi ini udah mulai kita coblos kita tusuk sampai tembus kemudian benangnya kita tarik nah nih ini kemudian kita bagi dua teman-teman bagi dua atas dan bawah nah ini atas bawah nih atuh tengoklah caranya teman-teman atas dan bawah nah sekarang kita ikuti alur 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 selop ini untuk teman-teman nah kita tusuk lagi nah yang bawah ini benangnya kita tarik dengan ini dengan jarum ini teman-teman itu kan ada geretelnya teman-teman nah itu fungsinya untuk menarik benang itu teman-teman lanjut tusuk lagi tarik cuma dia separuh aja teman-teman jangan sampai ketarik semua nah ini yang diatas tuh kita masukkan nah ke lubang tuh kemudian kita tarik yang bawahnya kita tarik lagi untuk mengunci mengunci itu yang di yang di atas normal atau oh masuk lagi plus pasang benangnya tarik rap sap sap oke udah keluar ya nah ini lubangnya kita masukkan yang di atas masuk masuk aduh mana nih aduh ini tarik rap oke kita ikuti mana yang masih mengangah selop kita itu kita lanjutkan lagi ini kayaknya terakhir ya teman-teman udah habis yang mengangah itu pas selop kita ini hemat apa mau beli THR nya masih dalam perjalanan lulu kepaksa kita jahit sendiri biar bisa jadi lebaran teman-teman tarik nah inilah tuan-teman hasilnya ini yang bawah bagian bawahnya nih nah ini yang tasnya nih nah ini oke demikianlah tadi caranya menjahit selop atau sandal teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati